Wali Kota Medan, Bobby Nasution ini meminta proyek Lampu Pocong yang jadi sorotan warga dihentikan. Bobby Nasution mengakui adanya kegagalan pada proyek penataan landscape jalan dengan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah tampilan fisik lampu yang kerap dikritik netizen di media sosial. Lampu jalan ini populer dengan nama Lampu Pocong karena bentuknya mirip pocong. Lampu Pocong ini kerap disindir dan menuai hujatan warga di media sosial karena dianggap tidak berfungsi. Selain itu, proyek Lampu Pocong juga tak kunjung dirampungkan dari batas waktu hingga akhir 2022 lalu. Lampu Pocong ini harusnya ada tapi di tempat yang gelap karena kalau di tempat yang terang gak ada gunanya lagi kan? Sebenarnya ini gak membantu ya karena kalau kita lihat dari sejalan, ada yang lewat jalan. Atau yang jalan yang disediakan Lampu Pocong yang disediakan oleh Bapak Bobby Nasution. Sebenarnya yang dibutuhkan di sini adalah bagian penataan kota seperti jalan-jalan yang rusak. Wali Kota Medan, Bobby Nasution menyatakan proyek Lampu Jalan itu gagal karena melanggar sejumlah aturan. Mulai dari jenis material yang digunakan hingga jarak antara lampu satu dengan lampu lainnya tidak sesuai kontrak. Misalnya Allah, saya minta Pak Instektor, coba dilihat dari perencanaannya, kenapa bisa tiba-tiba main salir sendiri gitu ya, harusnya belum dikerjakan, harusnya dikerjakan. Kenapa? Karena sekarang saya contoh, saya ingin lihat lampu yang satu-lampu, Pocong yang dikerjakan, tiba-tiba terutu orang yang menyusul pekerjaannya. Terima yang hancur, nah ini harusnya terutu orang yang dulu, dan setiapnya dulu bahwa itu dikerjakan terakhir. Memang medifikasinya dengan apa yang bisa dikerjakan, belum. Bobby Nasution memerintahkan pada delapan perusahaan pemegang proyek Lampu Jalan Pocong untuk segera bertanggung jawab dan mengembalikan 21 miliar rupiah lebih anggaran APBD yang telah diberikan Pemkot Medan. Bobby juga meminta pihak ketiga pemegang proyek Lampu Jalan segera melakukan pembongkaran bangunan fisik. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.